Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan keterlambatan penyalonan program BLT dari Pemkap murni karena proses pendataan. Afrizal ingin data penerima benar-benar valid dan tepat sasaran. Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang dijanjikan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong saat kampanye pencalonan Bupati mulai jadi sorotan masyarakat. Menjawab kondisi itu, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong memastikan program itu akan direalisasikan dalam waktu dekat. Bahkan Afrizal menyebut jika Pemkap telah menganggarkan dana BLT sebesar 58 miliar rupiah di APBD Rokan Hilir. Afrizal menyebut keterlambatan penyaluran murni karena persoalan pendataan calon penerima. Afrizal ingin data penerima BLT valid dan tepat sasaran. Untuk itu Afrizal meminta masyarakat untuk bersabar menunggu program tersebut berjalan. Insya Allah ini lagi kami juga ada kontakkan di dinas spesial. Sekarang lagi pendataan semuanya. Nanti setelah pendataan ini, ya, mempinalkan data, mempunyai pendataan semuanya. Setelah itu nanti, artinya sudah selesai masalah data, nanti kita bekerjasama dengan Bang Rohir. Ini Bang Rohir yang berolah ini pencairan semuanya nanti. Bang Rohir itu turun ke kemuluan untuk membuka rekening. Penyaluran BLT nantinya bekerjasama dengan pihak perbankan yang datang langsung ke rumah calon penerima guna membuka nomor rekening buku tabungan. Dari Rokadilir, Junaidi, Ciriya TV melaporkan.